Intro Polemik kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menimbulkan banyak persoalan. Kenaikan tarif tersebut menuai kejamanan para pelaku pariwisata yang bersepakat mogok pelayanan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Salah satunya yaitu pemandu wisata atau gait, ikut serta dalam aksi mogok pelayanan secara masal hingga mengakibatkan sejumlah wisatawan tersesat ketika mengunjungi beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo. Aksi mogok masal tersebut merupakan bagian dari penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Ketua Lembaga Pengelola Cunca Wulang Felix Janggu menjelaskan, wisatawan tersesat itu kewalahan tanpa tahu arah jalan ketika memasuki destinasi wisata di kejamatan Beliling. Ia mengatakan, para wisatawan saat mengunjungi berbagai destinasi wisata hanya mengandalkan aplikasi Google Map. Padahal, lanjutnya, lokasi wisata air terjun Cunca Wulang tak jauh dari jantung kota Labuan Bajo. Perjalanannya hanya memakan waktu sekitar satu jam, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!